Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how are you today? I hope you always find great fantastic Pada video pembelajaran kali ini Mata pelajaran yang pertama adalah bahasa Lampung Kita akan membahas tentang pakaian adat Lampung Kemudian kita juga akan belajar Tematik Muatan Pelajaran SBDP Kita akan membahas tentang teknik melipat Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran Bismillahirrohmanirrohim Yuk disimak bersama videonya Setelah kemarin kita membahas tentang kebudayaan Lampung Berupa rumah adat dan juga tari adat Lampung Kali ini kita akan membahas tentang pakaian adat Lampung Lampung memiliki semboyan yaitu Saibumi Ruwajurai Yang artinya satu bumi dua jiwa Sesuai dengan semboyan ini Provinsi Lampung mempunyai dua suku Ada suku Lampung Pesisir yang masyarakatnya tinggal di sepanjang pesisir Ada juga suku Lampung Pepadun Yang masyarakatnya tinggal di wilayah pedalaman dan dataran tinggi Pakaian adat Lampung terbagi menjadi dua Yaitu pakaian adat Lampung Pepadun dan pakaian adat Lampung Saibatin Kali ini kita akan membahas pakaian adat Lampung Pepadun yang didominasi dengan warna putih Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki ya Sama seperti pakaian adat lainnya Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian Di bagian bawah laki-laki akan memakai celana panjang berwarna putih Lalu celana akan ditutupi dengan sarung tumpal sampai sebatas lutut Sarung ini ditenun dengan benang emas dan kain merah Di bagian tengah laki-laki memakai baju putih lengan panjang Yang kemudian ditutupi dengan khihat berwarna merah emas Khihat adalah selendang berbentuk persegi dan dipakai pada bagian pundak Sampai menutupi bagian dada Lalu laki-laki juga memakai sabuk berwarna merah pada pinggang sebagai tempat keris Ada juga hiasan seperti kalung papan jajar Sebuah kalung yang bentuknya seperti perahu bersusun tiga dengan ukuran yang berbeda Hal ini dipercaya sebagai lambang jejak kehidupan baru yang akan dijalani Lalu ada hiasan tambahan yaitu gelang burung Gelang ini berbentuk pipih dan ada lambang burung garudanya Gelang ini dipakai pada bagian lengan kanan dan kiri yang melambangkan hubungan kekerabatan Ada juga gelang kano yang dipakai di pergelangan tangan kanan dan kiri Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki memakai penutup kepala yang disebut siger Berwarna keemasan Penutup kepala ini memberikan simbol gagah karena bentuknya menjulang tinggi Setelah mengenal pakaian adat laki-laki Sekarang kita mengenal pakaian yang dipakai perempuan yuk Sama seperti pakaian laki-laki Pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian Dimulai dari bagian bawah Ada kain tapis dewasano yang dilengkapi dengan rumbai ringgit pada bagian bawah Sama seperti pakaian adat laki-laki Perempuan juga memakai baju berwarna putih lengan pendek Kemudian dipasangkan sabuk yang dilengkapi hiasan keemasan Lalu di bagian atas perempuan juga memakai penutup kepala yang disebut siger Mahkota emas yang memiliki sembilan lekukan dan bentuknya meninggi Angka sembilan ini melambangkan sembilan sungai yang ada di Lampung Lalu ada juga seraja bulan Hiasan tambahan di atas mahkota siger Pakaian adat perempuan punya lebih banyak hiasan pelengkap Seperti beberapa jenis kalung sebagai perhiasan Perempuan juga menggunakan gelang burung, gelang kano, dan gelang bibit Nah itu tadi adalah penjelasan tentang pakaian adat Lampung, pepadun Unik dan cantik sekali ya pakaiannya Kidos, di antara kalian pasti ada yang memiliki hewan peliharaan di rumah kan? Nah hari ini Miss Nedia akan mengajak kalian untuk membuat sebuah karya dengan seni melipat kertas hingga berbentuk seperti hewan Seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat kertas persegi menjadi sebuah bentuk Mulai dari bentuk yang sederhana sampai yang sulit Selain dari kertas warna-warni yang digunakan Seni melipat kertas juga dapat memanfaatkan kertas bekas Manfaat melakukan kegiatan seni melipat kertas Yaitu melatih kreativitas Mengikuti arahan tahapan dengan baik Dan meningkatkan kemampuan berpikir Ayo coba kalian perhatikan dan ikuti tahapan seni melipat berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!